Beragam upaya ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk penanganan bencana banjir yang terjadi di berbagai penjuru wilayah. Salah satu upaya mitigasi awal adalah dengan pengecekan banjir di wilayah Juwana, Kabupaten Pati yang dilakukan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek banjir di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada Rabu 11 Januari. Gubernur meminta PJ Bupati Pati, Camat, Kades berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membantu memetakan daerah-daerah rawan banjir. Tapi kayak Pati ini ada beberapa karakteristik daerah yang memang cekungan. Ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam, karena tantangan berikutnya adalah rob. Setiap bulan purnama pasti ada sea level rise ya, menaikan muka laut, yang itu pasti akan balik airnya. Dan di area-area pesisir, kostal area ini pasti akan terdampak. Untuk mengurangi dampak banjir, saat ini telah dibangun jalur evakuasi yang juga berfungsi sebagai tanggul. Gubernur menegaskan, banjir di Pati khususnya wilayah Juwana harus segera dilakukan penanganan teknis dan perlu memperhitungkan sedimentasi di kawasan muara. Nah, titik-titik gendangan di area-area cekungan memang harus dengan re-engineering, teknik gitu. Apakah ditanggul, tadi usulannya dibuat folder, terus kemudian dipompak. Jadi kolam-kolam rektensinya dibuat. Nah, Pati harus punya itu. Kalau tidak ini begini, tidak tega kita melihat masyarakat seperti itu. Itu teknis penanganannya. Dan tidak boleh lama. 2023 ini mesti ditangani. Nah, tugas kami dari pemerintah adalah mencarikan sumber anggaranya. Nah, secara teknis nanti saya minta BUPR untuk mendesain area-areanya, titik-titiknya, nanti kerjasama dengan BPWS biar kami fasilitasi dari bulu kinsi. Sehingga ini mesti diselesaikan secara lebih komprehensif.